Saudara 8.000 orang yang tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi setelah debit air sumur mereka menurun dan keruh di musim kemarau panjang tahun ini. Kemarau panjang yang terjadi sejak 4 bulan terakhir di Kabupaten Jember, Jawa Timur berdampak pada turunnya debit air sumur dan sumber mata air bersih. Berdasarkan pantauan badan penanggulangan bencana daerah Jember, terdapat 8.000 lebih orang yang membutuhkan pasokan air bersih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Ribuan warga tersebut tersebar di 10 kecamatan, yakni Silo, Patrang, Rabi Puji, Sukorambi, Arjasa, Kalisat, Ledoombo, Sukowono, dan beberapa kecamatan di dataran tinggi. Sedangkan untuk di wilayah perkotaan, kekeringan terjadi di kecamatan Sumber Sari dan Kaliwates. BWBD harus mendistribusikan air bersih 2.000 liter dua hari sekali ke daerah kekeringan. Ada 10 kecamatan di Jember ini dan tersebar di 20 titik. Ini memang terjadi kekurangan air. Untuk jiwa, ini ada 8.066 jiwa yang terdampak kekeringan, sedangkan kakaknya ada 1.634 kakak. Kekeringan juga menyebabkan ribuan hektare tanaman pangan, seperti padi dan jagung, rusak dan gagal panen. Tanaman khas Jember, yakni Tembakau, juga rusak karena kondisi lahan kering. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Kompas TV Jember, Jawa Timur Kompas TV Jember, Jawa Timur Kompas TV Jember, Jawa Timur